Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffei dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 18 ya dari alur kelanjutan Battlethorque Devon ini atau Benua Kaisar dan tanpa banyak bahasa bahasi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya Shoyan yang berhadapan dengan kera iblis berkepala dua jika dibandingkan tubuh Shoyan dengan tubuh kera iblis itu Shoyan ibarat cacing yang sedang berada di bawah pohon namun ukuran tidak pernah menjadi standar kekuatan yang konstan tiba-tiba angin topan yang kuat pun menyapu sekitaranya tanpa diduga lengan kera iblis berkepala dua itu langsung hancur ketika bertabrakan dengan tinju Shoyan dan daging dan darah pun tidak terhitung jumlahnya berceceran kemana-mana kera iblis berkepala dua itu tiba-tiba terhuyung-huyung beberapa langkah lalu kera iblis itu pun melepaskan Guziu yang berada di genggaman tangannya dan dia pun langsung ketakutan adegan ini benar-benar mengejutkan hingga mulut semua orang pun tidak bisa berkata-kata padahal sudah seribu pasukan yang menyerangnya tetapi tidak ada yang dapat mengguncang kera iblis berkepala dua itu mereka tidak pernah menyangka bahwa Shoyan bisa melawan kera itu seorang diri meskipun Shioran dan yang lainnya telah mundur dan melarikan diri mereka tidak benar-benar pergi sebaliknya mereka bersembunyi di suatu tempat dan menyaksikan adegan ini Shioran lalu memandang ke arah Shoyan yang melayang di udara dengan postur yang begitu tenang dia melakukannya seorang diri ucap dari Shioran sambil memandang ke arah Shoyan untuk sesaat Shioran tidak bisa berkata apa-apa dan ada butiran keringat yang halus muncul di dahinya jika Shoyan benar-benar ingin membunuh Shioran maka pertempuran mereka sebelumnya pasti Shioran akan mati hanya dengan satu pukulan saja dia bisa menghancurkan lengan kera iblis berkepala dua itu orang ini paling tidak berkekuatan fighting card bintang 2 bagaimana bisa orang yang begitu kuat muncul di tempat ini aku rasa dia ada disini untuk berpartisipasi dalam lelang demon asetral tetapi dimana Shuling bertemu dengan dia dan kenapa orang ini begitu tertarik untuk datang kesini apakah dia juga mengincar buah pohon Shizuan? tidak mungkin buah itu hanya berguna untuk level dausian saja jika buah itu dikonsumsi oleh seseorang fighting guard efeknya mungkin tidak akan terlalu kuat tetapi mungkin juga dia ingin menggunakan buah itu untuk praktek alkemis pada saat ini semua orang berbicara tentang Shoyan dan mereka penasaran tentang niat Shoyan yang ada di pohon Shizuan itu mereka juga memiliki pendapat berbeda tentang kekuatan Shoyan tetapi tidak ada yang bisa secara akurat menembak kekuatan sejati dari Shoyan ini karena disana tidak ada yang lebih kuat daripada Shoyan Shoyan masih melayang di udara dia lalu menghadap ke arah kera iblis berkepala 2 itu meskipun kera iblis berkepala 2 itu sudah terluka parah tetapi dia tidak memiliki niat untuk mundur dan tetap ingin melawan Shoyan Shoyan pun langsung melepaskan tekanan kuatnya pada saat ini dia mencoba untuk menghalangi kera iblis berkepala 2 itu dengan kekuatan tekanannya tetapi kera iblis berkepala 2 itu tiba-tiba menjadi lebih gila lagi dia bisa terlepas dari tekanan kuat Shoyan ini dan terus bergerak menuju ke arah Shoyan kera iblis berkepala 2 itu mengangkat lengannya dan mencoba untuk memukul Shoyan dengan sangat keras ketika Shoyan melihat itu dia hanya mengangkat kakinya tiba-tiba ada bayangan raksaksa yang muncul di udara dan kaki raksaksa itu langsung menghantam kepala kera iblis berkepala 2 itu buar seluruh tubuh kera iblis berkepala 2 itu lalu bergetar dan setelah itu dia terhuyung-huyung beberapa langkah dia mencoba kembali untuk menstabilkan tubuh besarnya lalu dia mengangkat kepalanya terlihat pada saat ini di kepala kera itu mulai berdarah aku tahu kamu tidaklah bodoh jika kamu terus melangkah maju maka mayatmu akan menjadi nutrisi untuk tanah ini ucap dari Shoyan mendengar itu sang kera iblis berkepala 2 pun terlihat kebingungan saat itulah Shoyan mengerti bahwa mungkin ada seseorang yang mengendalikan monster ini kekuatan jiwa Shoyan pun langsung dilepaskan dan Shoyan mencoba untuk memeriksa langsung ke jiwa kera iblis berkepala 2 itu dalam sekejap Shoyan langsung menemukan keanehan dan ketika Shoyan menggerakkan pikirannya Shoyan langsung memecahkan masalah kera itu kera iblis berkepala 2 itu pun segera pulih dan kemudian berjongkok di tanah seolah-olah berterima kasih kepada Shoyan entah apa yang dilakukan Shoyan ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk melakukan pengecekan kepada si kera iblis berkepala 2 ini tetapi pada saat ini tiba-tiba ada udara ganas dari belakang kera iblis berkepala 2 itu namun tujuannya bukanlah Shoyan melainkan menuju ke kera iblis berkepala 2 yang sedang berjongkok di tanah ini adalah aura pedang yang sangat aneh dan juga tajam Shoyan lalu mengkerutkan keningnya dan sosoknya langsung melesat kemudian pedang bang huang kuanzongnya muncul di lengannya dan ketika dia mengangkat lengannya dia langsung menebas pedang bang huang kuanzongnya dentang denting ping kedua pedang itu bertabrakan dengan keras tetapi pedang Shoyan lebih kuat dan langsung menghancurkan aura pedang itu keluar lah atau kamu ingin aku yang akan menemukanmu secara langsung ucap dari Shoyan sesaat kemudian ada sosok yang muncul dalam kegelapan orang ini memegang pedang panjang seputih salju orang asik kamu sangat kuat tetapi kamu sudah tahu pasti kekuatan yang mendukungku saat ini bukan dan kamu tidak bisa memprovokasinya ucap dari orang itu setelah melihat orang ini semua orang di sekitarnya pun terkejut termasuk juga klan Cuko itu adalah orang-orang dari istana iblis leluhur kenapa dia bisa muncul disini ucap dari orang-orang istana iblis leluhur adalah kelompok terkuat dalam 10.000 iblis dan kekuatannya juga di luar jangkauan semua orang untuk bergabung dengan istana iblis leluhur pun benar-benar sangat sulit meskipun seseorang itu telah memiliki kekuatan yang absolute aura istana iblis leluhur memiliki anggota yang tidak cukup banyak mungkin hanya kurang dari 10.000 saja namun 10.000 orang ini mungkin adalah petarung elit dari 10.000 alam iblis jadi tidak ada yang berani untuk memprovokasi istana iblis leluhur sekarang oh benarkah tetapi mungkin kamu tidak akan berani memprovokasi kekuatan yang mendukungku juga bukan ucap dari sayang ini adalah alam 10.000 iblis jika kamu berani menghalangiku hari ini aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari alam 10.000 iblis ini ucap dari orang itu memangnya kekuatan apa itu hingga membuatmu begitu sombong di depanku ucap dari sayang kemudian sayang melihat di baju orang itu tertulis 3 kata yang sangat jelas istana iblis leluhur sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat tapi aku lupa dimana itu gungam dari sayang aku senang jika kamu mengetahuinya jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah keluarlah dari tempat ini ucap dari orang itu apakah istana iblis leluhur sangat kakuat pernahkah kamu mendengar tentang aliansi dewa tanya dari sayang lalu wajah orang itu pun tiba-tiba menenggang apa apakah kamu berasal dari aliansi dewa tanya dari orang itu terlihat jelas bahwa dia takut kepada aliansi dewa sayang menggelengkan kepalanya dan orang itu lalu mengangkat pedangnya dengan tiba-tiba hey jika kamu bukan berasal dari aliansi dewa kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan nama aliansi dewa ucap dari orang itu maksudku bukanlah seperti itu aliansi dewa adalah milikku sendiri ucap dari syoyen orang itu pun menjadi lebih kesal ketika mendengar kata-kata syoyen dia merasa kata-kata syoyen itu benar-benar tidak masuk akal dia merasa dipermainkan sekarang sudah lah terserah apa katamu saja jadi kamu mau pergi dari sini atau tidak ucap dari orang itu lagi auranya langsung menyebar dia merasa bahwa ini adalah alam 10.000 iblis dan dia pun bertaruh bahwa syoyen tidak akan berani memprovokasinya setelah itu tekanan yang kuat pun dari syoyen menyapu ke arah orang itu tiba-tiba seluruh tubuhnya pun bergetar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut karena dia benar-benar tidak bisa menahan atau menggerakkan tubuhnya syoyen pun langsung berjalan ke arahnya secara perlahan dan saat syoyen mendekat orang yang membawa pedang itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kali ini dan ada butiran keringat di dahinya jantungnya juga berdeguk dengan sangat kencang melihat syoyen yang mendekatinya kamu lebih lemah dariku tetapi mengapa kamu berani berbicara seperti itu kepada aku hah ucap dari syoyen orang itu sudah lah pucat karena dia merasakan aura pembunuh pada diri syoyen saat ini dan sepertinya syoyen juga tidak akan takut kepada istana leluhur para iblis itu apakah kamu sudah siap untuk menyerahkan hidupmu tanya dari syoyen sambil mengangkat tangannya dan naga api pun langsung melayang di atas lengannya selama pikiran syoyen ini bergerak syoyen pasti bisa membunuh orang ini hanya dengan satu gerakan saja jika kamu berani membunuhku istana iblis leluhur pasti tidak akan melepaskanmu dan semua ras disini pasti akan diburu ucap dari orang itu syoyen pun langsung mengulurkan tangannya ketika mendengar kata-kata itu dan segera menekan tangannya di kepala orang itu dan sebuah naga api pun langsung muncul dari telapak tangan syoyen dan orang itu pun menjerit kesakitan tetapi syoyen tidak ingin membunuhnya secara langsung dia lalu menarik telapak tangannya lagi wajah orang itu pun benar-benar hancur tetapi karena orang itu sudah mencapai tingkat fighting gun wajahnya yang terbakar pun dengan cepat pulih aku tahu tujuanmu datang kesini bukan untuk mengambil buah pohon sisuan itu bukan ucap dari syoyen jadi kamu sudah mengetahuinya tanya dari orang itu lalu syoyen pun tersenyum dia lalu menggelengkan kepalanya aku tidak tahu tetapi aku akan segera mengetahuinya jawab dari syoyen syoyen tidak ingin berbicara terlalu lama dengan orang itu dan ketika syoyen menjulurkan tangannya lagi syoyen bersiap untuk langsung melenyapkan jiwa orang itu orang itu pun sepertinya sudah tahu apa yang ada di pikiran syoyen kali ini dia pun tidak berani melangkah untuk saat ini karena dia tidak mau mati disini tunggu dulu aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui ucap dari orang itu ha? benarkah? tetapi bukankah tidak ada jaminan bahwa apa yang kamu bicarakan itu benar atau salah jadi lebih baik kamu jujur atau aku akan langsung melenyapkan jiwamu ini ucap dari syoyen situasinya memang rumit aku akan memberitahumu semuanya jika kamu melepaskanku lagi pula jika kamu membunuhku itu akan menimbulkan masalah untukmu sendiri jadi bagaimana menurutmu sekarang? tanya dari orang itu syoyen pun lalu mengangkat bahunya dilihat dari penampilanmu sepertinya kamu tidak tahu apa-apa jadi aku rasa lebih baik aku melenyapkan jiwamu saja ucap dari syoyen saat syoyen mengulurkan tangannya lagi kekuatan jiwanya yang kuat lalu membuat orang itu semakin ketakutan tua aku bisa mengorbankan darah dan jiwaku ini untukmu selama tuan tidak melenyapkanku ucap dari orang itu setelah berbicara seperti itu dia lalu menggigit lidahnya dan setetes darah pun muncul di depan syoyen melihat darah itu syoyen pun tersenyum dan menerima perjanjian darah ini kalau aku tahu begini kenapa kamu tadi harus repot-repot mengucapkan kata-kata buruk kepada aku untungnya aku bukanlah seseorang yang haus darah jadi kamu masih bisa hidup hingga saat ini jika kamu sampai menyakiti orang lain hanya untuk memuaskan keserakaanmu itu itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat ucap dari syoyen kemudian syoyen menoleh kepada kera iblis berkepala dua yang terlihat menjadikan dia benar-benar menunjukkan rasa terima kasih kepada syoyen kali ini maafkan aku tuan perkenalkan nama aku adalah ucap dari orang itu sekarang dia telah berperilaku sangat baik dia berkata dengan sangat sopan dia sama sekali tidak memiliki arogansi seperti sebelumnya lagi pula sekarang hidupnya sudah ada di tangan syoyen apa yang kamu ingin lakukan pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di bawah pohon sinjuan itu kan ucap dari syoyen kepada orang itu sambil memandang kepada pohon raksasa si juan tanah disini mengandung aura yang aneh dan auranya terasa sangat familiar bagi syoyen tetapi syoyen tidak bisa memastikan apakah itu hard plan atau bukan di bawah sana ada cabang api iblis sejumlah besar sumber gas berkumpul di sana dan hal inilah yang membuat pohon ini sangat subur ucap dari jiyi ternyata namanya adalah jiyi api iblis tanya dari syoyen ya ada 10 api iblis di alam 10.000 iblis ini dan sekarang sudah ada 6 yang telah dikumpulkan mereka yang mendapatkan 6 api iblis ini telah bertarung sekuat tenaga di dalam 10.000 iblis ini ucap dari jiyi oh jadi api ini memiliki efek yang sangat ajaib ya ucap dari syoyen mendengar itu jiyi pun lalu mengangguk jadi maksudmu ada api iblis di bawah pohon raksasa ini tanya dari syoyen syoyen masih tidak yakin bahwa api iblis ini mirip dengan api surgawi atau hard plan tetapi jika itu adalah api hard plan syoyen pasti bisa merasakan lebih kuat lagi pada saat ini aura yang dirasakan oleh syoyen tidak terlalu kuat jadi dia tidak bisa menilai secara akurat apa yang ada di dalam sana dia hanya harus pergi ke bawah untuk memastikannya saja tuan tetapi kamu tidak bisa memaksa masuk ke bawah tanah karena setelah tanah itu dihancurkan kamu tidak akan bisa atau pernah keluar dan menemukan api iblis ini ucap dari jiyi setelah berbicara seperti itu syoyen pun segera melihat ke arah gujiu hampir semua orang dari klan Zhukou memiliki aura yang aneh di tubuh mereka seperti bau api dan syoyen dapat mengenali dengan jelas justru karena itulah syoyen akhirnya setuju untuk mengikuti Xiu Ling ke sini namun itu bukan karena syoyen ingin memanfaatkan Xiu Ling justru sebaliknya Xiu Ling yang ingin memanfaatkan syoyen untuk membantu klan mereka mengatasi kesulitan ini jadi kedua belak pihak ini memiliki pemikiran masing-masing sehingga bisa dianggap bahwa mereka seharusnya saling menguntungkan satu sama lainnya saat syoyen menatap gujiu gujiu sedang menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan mengabaikan luka-lukanya lalu dia pun segera mendatangi syoyen dan membungkukan kepalanya di hadapan syoyen tuan aku tidak akan mengingkari janjiku jadi aku harus mengutus seseorang untuk mengantarmu ke bawah sana ucap dari gujiu pada saat ini nada bicara gujiu pun berubah total dia mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa syoyen sangatlah kuat tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa syoyen sekuat itu bahkan dia sampai tidak takut kepada istana iblis leluhur di hadapannya dan ketika syoyen membahas tentang aliansi dewa pandangan semua orang pun tertuju kepada syoyen dan sekarang syoyen benar-benar berubah dan sangat dihargai di tempat ini mereka mungkin membenci aliansi dewa tetapi aliansi dewa adalah kelompok yang terkuat di alam semesta ini dan alam 10 ribu iblis hanyalah ruang level menengah saja meskipun alam ini sangatlah dekat dengan level atas tetapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk melawan aliansi dewa ayo pergi aku pikir tidak akan ada orang lain yang akan berani mendekat ke sini lagi ada pun soal buah si zuan itu kamu bisa membagiku setengahnya saja bagaimana menurutmu? tanya dari syoyen mendengar itu gujiu pun tidak berani membantah sedikit pun jadi dia hanya bisa tersenyum meskipun sedikit tidak ikhlas buah itu pun akhirnya diberikan kepada syoyen sebanyak 50 buah dan sisanya 50 buah lagi dia bagikan untuk 2 klan serigala mendalam lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? akhirnya syoyen juga tetap ya pengen buah itu dan mengambil 50 buah dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini dan gua juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensuper channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa tonton! 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 Tonton!